Halo teman-teman jumpa lagi di channel Jamal Faris 232 nah berhubung ini sudah masuk musim tanam padi jadi kali ini kita akan membahas lagi seputaran mesin semprot atau mesin semprot sprayer elektrik merek CBA dan sejenisnya jadi video kali ini kita akan belajar mengganti potensi atau volume mesin semprot tanpa menggunakan solder teman-teman nah kebetulan ini baru datang mesin semprot dengan kerusakan potensi atau volume untuk mengatur kecepatan semburannya teman-teman langsung kita coba untuk sekelarnya masih bagus nah ini masih hidup namun untuk potensi potensionya nah ini sudah tidak berfungsi teman-teman langsung kita bongkar bagian potensionya ya untuk alat-alat yang kita pergunakan disini menggunakan obeng mesin saya menggunakan obeng lembor kalau tidak punya bisa menggunakan obeng biasa satu seletip dan obeng potong mempengkark potensionya harus kita lepaskan dulu akinya teman-teman langsung kita lepaskan potensionya ya untuk melepaskan potensionya kita pergunakan tang teman-teman nah kita lepaskan baurnya kalian bisa menggunakan kunci 10 kalau tidak punya tang teman-teman nah setelah itu tinggal kita potong kabelnya yang menuju ke potensio karena kita tidak mempergunakan solder teman-teman nah ini hitam kita pasangkan dengan yang hitam juga teman-teman pada potensi yang baru nah ini kabel hitam cukup kita pelintir selanjutnya kabel merah kita pasangkan ke kabel biru untuk output kita pasangkan ke kabel yang warna hijau pada potensi yang baru teman-teman nah ini warna hijau setelah terpasang perdi ini tinggal kita coba teman-teman nah ini sudah berfungsi iya untuk caranya sangat mudah teman-teman cukup kalian ikuti step by step seperti yang saya praktekkan tadi nah ini tinggal kita pasang oh iya kita kasih isolasi dulu supaya tidak terjadi konslet nah ini sudah berfungsi nah ini sudah berfungsi tinggal kita pasangkan ke tempat semula dan ini sudah bisa dipakai teman-teman semuanya terpasang teman-teman sekarang kita coba ya sudah diisi air tes ini sempurna ini semula sangat beras kembali seperti semula mantap ya jadi buat teman-teman yang tidak mempunyai solder bisa mempraktekan cara seperti ini teman-teman oke mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih pada Allah SWT Wassalamualaikum Wr Wb